Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kepada mahasiswa menjelaskan informatika, buddhistikas buddharma. Perkenalkan, nama saya Nisam Farinduri, SDSI MSI. Saya mengajar mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Nomor NBN saya 0813-0811-606-8604. Nomor handphone saya 0813-74-088-175. Kemudian ini alamat iman saya, SDSI MSI 160686-atgmail.com. Untuk materi komunikasi data jaringan, kita harus memahami tentang Pertama itu adalah tentang komunikasi data ya. Berbicara komunikasi data, yaitu adalah pengiriman, adanya disebut dengan nanti ada receiver, kemudian ada nama pengiriman dan penerima data, informasi dari dua atau logi device. Artinya, kalau berbicara device ini alat seperti komputer, kemudian laptop, printer, dan lain-lainnya. Yang berbicara nanti dipakai modul I.O. Input output-nya. Dan alat komunikasi lain yang terhubung dengan dalam pengiriman jaringan, contohnya Pantroid, itu berbicara tentang nanti pengertian dari komunikasi datanya. Kemudian, baik lokal maupun yang luas ya. Nanti ada LAN, ada MAN, ada WAN ya. LAN, local area network, kemudian ada metropolitan area network, kemudian ada yang namanya World area network, seperti internet ya. Kemudian, komunikasi data juga bisa diartikan sebagai dua teknik yang berbeda, yaitu perpaduan teknik komunikasi dengan penggunaan data. Berbicara teknik komunikasi ini berbicara jaringannya. Kemudian komunikasi umum antara manusia dengan manusia, menggunakan alat atau tidak ya. Ini kalau materi perbuannya itu berbicara dengan interaksi manusia dengan komputer ya. Kemudian komunikasi data antara komputer perangkat yang lain, istimewa perangkat yang PDA, kemudian perlindungan atau HP ya. Kemudian komunikasi terjadi kalau ada sumber dan ada tujuannya. Artinya datanya yang menerima yang dikirimkan. Apa yang mau dikirimkan? Dalam minta apa? Kemudian diproses. Kemudian outputnya apa? Tujuannya itu artinya outputnya. Kemudian, data yang dikirim adalah bersifat yang namanya berbentuk bit ya. Bit 1 atau bit 0. Bit 1 itu berbicara high ya. Bit 0 itu berbicara low. Kemudian data, kemudian data itu dapat diartikan, fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti ya. Yang dihubungkan dengan kenyataan atau simbol-simbol. Data itu dibagi dalam analog dan orbital. Kalau analog diperoleh dari nilai-nilai yang bersifat kontinus ya. Artinya bersifat berkelanjutan ya. Dari beberapa interval. Contohnya suara, video. Kemudian data digital dapat dari nilai yang dihubungkan listrik. Ada bersifat teks ya. Dan nanti logikanya ada di digital ya. Antara nanti bersifat analog diubah menjadi digital. Bersifat angka-angka. Kemudian yang berbicara itu, kita lanjutkan dengan pengetahuan informasi. Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti. Yaitu bagi penerima yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang bersifat fakta yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan. Komponen komunikasi data itu terdiri dari lima ya. Yang saya simpulkan. Pertama pengirim. Artinya perangkat yang mengirimkan data. Penerima perangkat yang menerima data. Kemudian data itu adalah informasi yang akan dikomunikasikan. Kemudian media pengirimannya. Atau media yang digunakan untuk melakukan pengirimannya data ya. Kemudian protokol aturan-aturan. Aturan-aturan yang berfungsi sebagai penyelamatan sepuluhan. Artinya logika atau aturan-aturan yang digunakan. Kemudian jenis komunikasi data. Ada dua kesimpulan yang dapat dibedakan sebagai sesuai media penghubungnya. Artinya atau alat yang digunakan atau device menggunakan. Media kabel ya. Media kabel. Kemudian komunikasi data jenis ini. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. Sebenarnya sambungan komunikasi data pada paket XRT. Seperti nanti ada mengalami penjualan jaringan ya. Kemudian media kabel. Dan ini kabel pooksial. Seperti nanti saya akan menjelaskan. 5.000 meter. Ya, ini yang tolong 5.000 meter. Artinya frekuensi yang digunakan berapa. Ya, kemudian 10.000 base 2. Maksudnya 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 2.000 meter. Tetapi dikomendasikan agar untuk jarak maksudnya adalah maksudnya maksudnya. Artinya frekuensi berapa nanti yang digunakan. Kemudian ada namanya nanti dibahas di kabel surat optik ya. Cyber optik yang digunakan pada internet sekarang. Seperti di Indie Home maupun media komunikasi internet lainnya. Untuk peningkatan dan bandwidth yang tinggi ya. Ukuran dan berat yang kecil. Memiliki degradasi rendah kesehatan keamanan. Ini bagaimana nanti penjelasannya di materi berikutnya. Kemudian media near kabel itu terdiri dari tiga. Ada mikrowek. Gelombang radio memiliki frekuensi tinggi. Aturannya pengiriman dan penerima harus berada pada satu garis tiga. Artinya garis pandang untuk mendapat komunikasi dengan baik ya. Atau disebutkan elektrasi garis pandang. Kemudian ada namanya gelombang radio. Menyampaikan informasi melalui udara. Sebenarnya ada handphone. Kemudian ada namanya infrared ya. Menyampaikan informasi dengan menggunakan gelombang terhati tinggi. Menggunakan satelit. Satelit adalah jalur akses ya. Biasanya jangkauan yang dapat dicangkup lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak menjangkau oleh alat atau device. Namun waktunya yang membutuhkan untuk melakukan komunikasi lebih panjang. Kemudian selain itu komunikasi satelit juga sering mengalami gangguan oleh radiasi berumur transmisi. Sehingga komunikasi yang dilakukan pada malam hari seringkali terasa lebih baik dibandingkan sehari-harinya. Sehingga sehari-hari bahwa kebutuhan jaringan atau persibukan manusia itu lebih cukup tinggi daripada pada malam hari. Setelit dapat berguna sebagai penerima, penguat, pengirim. Kemudian jenis-jenis yang saya lihat ini yang saya ambil dulu. Datanya ada GEO, kemudian ada MEO, ada EEO, ini yang saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Pertemuan signal, terdiri dari analog maupun digital. Ini kalau pembelajarannya di teknik digital maupun komunikasi digital ini sudah dibahas. Lombang elektromagnetik kontinus yang disebar melalui sosial media tergantung pada spektrumnya. Memiliki amplitude yang merupakan ukuran signal. Perbicaraan amplitude rumusnya adalah satu per frekuensi. Artinya banyaknya frekuensi yang digunakan atau waktu yang digunakan. Kemudian signal digital, perangan tegangan yang dapat ditransmisi melalui satu watu media kawar. Tersusun dua keadaan yang disebut dengan keadaan yang aktif maupun non-aktif. Kalau aktif dia di media 1 dan di media 0. Kemudian konfigurasi jalur komunikasi ada nanti merupakan perangkat-perangkat yang hendak berkomunikasi dihubungkan. Artinya ada nama point-to-point. Bukan hanya dua perangkat ya. Komputer yang hendak berkomunikasi kemudian ada nama yang multi-point. Membuka lebih dari dua buah perangkat komputer yang ingin berkomunikasi. Kemudian ada nama sistem transmisi. Ini menurut American National Standard Information atau disebut dengan ANSI terdapat di tiga ya. Simplex hanya teman terakhir menuliskan signal dalam satu arah saja. Kemudian ada yang namanya hard duplex. Hard duplex ya. Kedua pemancar dapat bertindak sebagai transmiser atau pemancar ya atau sebagai penerima. Full duplex hampir sama dengan hard duplex namun Kedua pemancar dapat melakukan pengiriman atau penerimaan secara bersamaan tanpa pengelantian. Transmisi analog. Ini signal analog yang harus memperhatikan yang memuatarnya apakah merupakan data analog maupun digital. Dan kalau dia bersifat transmisi digital adalah kembalikan dari analog yaitu adalah cara mempresentasikan signal-signal digital dengan memperhatikan memuatarnya. Apakah berupa data digital maupun analog. Untuk jarak jangkauannya yang digunakan repeater memulihkan signal yang lemah sehingga tidak terjadi kegagalan atau penyimpangan. Ada yang sebut dengan multiplexing adalah proses pengiriman sejumlah isyarat melalui suatu media transmisi. Untungannya adalah untuk terkos ya. Pengguna atau sebagai administratornya hanya butuh satu post saja. Satu atau nol untuk banyak terang terminal ya. Atau busnya. Kemudian ada nanti frekuensi yang dibagi. Ada yang namanya FGM. Kemudian time distance. Itu versi ini nanti materi berikutnya ya. Kita akan bahas. Kemudian dari perbicara komunikasi data. Ini kita bicara namanya jaringan komputer ya. Suatu impunan interkoneksi sejumlah komputer artinya gabungan dari beberapa koneksi dari beberapa komputer. Kemudian dua buah komputer atau lebih dikatakan terhubung apabila keduanya dapat jaringan informasi. Manfaat pengguna jaringan komputer pertama sebagai perangkat peras. Program maupun data. Kemudian kecepatan berkomunikasi memudahkan pengaksesan informasi. Kemudian klasifikasinya. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan di awal ada namanya LAN. Yang mencakup area yang sempit. Seperti gedung atau beberapa gedung yang berdekatan. Contohnya kebagian ada namanya client server. Ya client atau client server. Pengaksesan data. Sedangkan server memberikan data. Kemudian tertukar. Pengaksesan data hanya dapat dilakukan pada satu komputer saja. Ini proses komunikasi di lokal area network. Ada PC satu. Kemudian ada server. Ini input dan outputnya printer. Kemudian ini memori-nya. Kompasitas dari PC-nya. Kemudian ini sebutkan man. Antunya metropoliter area network. Singkatannya. Jaringan komputer yang mencakup geografi sebuah kota. Merupakan pemutaran dari LAN. Dapat mencapai kapasitasnya 10-25 km. Ini contohnya. Gambarnya. Kemudian namanya WAN. Ini sudah support area. Selain dunia. White area network. Ini kapasitas. Sebuah negara atau sebuah benua. Jadi mengaksesnya lebih cukup tinggi. Kemudian ini ada topologinya. Jaringan komputer terhubung. Menerangkan layout dari perangkat ke sebuah komputer ya. Kemudian lain-lain nama juga dengan layar. Liner buah. Kemudian. Contohnya. Nah ini topologinya ini. Kita akan mengibahas di pertemuan berikutnya. Ini lah contoh-contoh yang akan kita bahas. Di materi mengenai komunikasi data. Sampai disini saya kiri ya. Sampai semua komunikasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.